Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita Melanjutkan tutorial kita Yaitu kali ini kita Melakukan pemetikan Yang ke 19 sahabat Sekarang usianya 59 HST Satu hari lagi Ini 60 HST Tapi masih buah bawah Alhamdulillah teman-teman ya Ini usia 59 HST Masih berbuah Seperti ini sahabat Ini buahnya masih banyak Sahabat pucuknya juga bertambah Seperti ini Ini usia 59 HST Alhamdulillah teman-teman ya Berbuah lebat dan umurnya panjang Selain lebat teman-teman ya Ini buah bawah masih banyak teman-teman Nah ini Dan buahnya juga bermutu teman-teman ya Buahnya ini lurus teman-teman Bisa teman-teman saksikan Alhamdulillah timun mira ini Super mantap sekali teman-teman Lihat ya Ini asli ya Masih di bawah buahnya Di usia 59 HST teman-teman Waduh Iya ngesore kia masih di kebun Alhamdulillah Kang Igor Bonteng nasa seger amat Biasa aja sih Tanaman timun ya namanya belajar Ya seperti ini penampakannya Kang Maman Timunnya mulus-mulus Gak kena oteng-oteng apa ini rahasianya Kang Igor Betulan ini belum menggunakan insektisida Baik itu organik ataupun kimia Kang Maman Jadi saya hanya menggunakan PSB Fotosintesis bakteria Dua kali ya Waktu di hari ke-7 sama hari ke-12 PSB Itu saja sih Kang Oh iya ini untuk Pari atasnya pari atas apa ini Kang? Untuk Kang Maman ADJ Channel Ini mohon saran dan Ilmunya nih Ini timun saya buah naip 1 Usia 14 hari Pertumbuhan Alhamdulillah ya Kemudian untuk pemupukannya Di hari ke-15 ke depan Itu seperti apa Kang? Bolehlah di sharing-sharing Berbagi ilmu Kalau punya saya sih Saya tuh Air saya usahain Di sore hari Saya isi irigasinya Kemudian untuk pemupukannya Saya rutin Kang Igor Biasanya hari Senin Saya menggunakan Pupuk organik dengan NPK Misalkan NPK dengan ultradap Kalau untuk vegetatif Terus Misalkan Hari Senin NPK 16 Dengan ultradap Untuk vegetatif ya Plus Pupuk organik cair Kemudian Hari Rabunya Saya pocor lagi Dengan untuk yang sama Terus Hari Sabtunya Saya pocor dengan kalsium Saya ingin tahu nih Perkembangan-perkembangan Timun Kang Igor Seperti apa Untuk ke depannya Insya Allah nanti Saya akan pilih nih Dari beberapa benih Yang Kang Igor tanam sekarang Makanya saya terus Nyimak kebun ini Supaya nanti Saya bisa Mengetahui gitu Mana yang paling bagus Dari varietas yang Kang Igor tanam Sesama petani timun Harus saling berbagi Terima kasih Oke Kang Igor Sama-sama Saya juga sebagai petani timun Kita memang harus saling berbagi Nih teman-teman Kalau yang seperti ini Ini masih bisa ya Masih bisa masuk teman-teman Kita akan pisahin Ini yang begini nih Kan masih masuk Ini teman-teman Nah teman-teman Masih lurus ya Alhamdulillah Satu kilo Teman-teman Ini udah dipesan Teman-teman ya Goceng saja Satu kilo Teman-teman Kalau yang ini Ini dua ribuan Sekarung Teman-teman Kita timbang ya Dua ribuan Garis Insya Allah Teman-teman Kayak tempokan ya Nanti ibu-ibu Menyambut ke sini Garis Lima ribuan Dua ribuan Sekarung Teman-teman Teman-teman Moga barokah Amin Alhamdulillah Teman-teman Laris hari ini Ternu bagus Nah Bisirek milih Mayu Taman Karena tidak kasih Word Jadi kita tidak tahu Jumlahnya teman-teman Kita akhiri aja Ini segini Dan di batangnya Masih banyak Dan ini Maena Sudah beli juga Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga video kami Menjadi inspirasi Bagi para petani semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Selamat menikmati